Intro Oke guys selamat datang kembali di channel ini Dan tutorial kita kali ini adalah Bagaimana membuat sebuah intro yang menarik Dengan tampilan seperti ini Oke langsung saja kalian buka KineMaster Lalu tambahkan media Disini kalian tambahkan background berwarna hitam Setelah itu kalian Tambahkan sedikit durasinya Lalu kalian tambahkan logo kalian ke dalamnya Nah setelah itu kalian ubah ukurannya Menjadi sedikit lebih kecil seperti ini Lalu kalian tambahkan media Dan pilih background Disini kalian pilih salah satu warna Lalu kalian putar rotasi sekitar Ukuran 45 derajat Dan perbesar ukurannya Selanjutnya untuk memudahkan kalian ubah opacity nya menjadi 50% Setelah itu kalian pindahkan Garis pinggir yang disebelah kiri Ketepat di tengah dari logo kalian Kemudian silahkan duplikat Dan ubah warnanya Misalnya kalian pilih warna hijau Lalu pindahkan ke arah bawah Seperti ini Oke setelah itu kalian pilih kotak berwarna kuning Lalu kembalikan opacity nya menjadi 100% Selanjutnya kalian pindahkan ke bagian belakang Dan ubah warnanya menjadi hitam Seperti ini Oke setelah itu kalian pilih Layar berwarna hijau Kemudian ubah opacity nya menjadi 100% Dan silahkan ubah warnanya menjadi hitam Sama seperti solid color sebelumnya Nah disini kalian pilih logo kalian Lalu tambahkan animasi Untuk animasi masuknya Kalian pilih enter slide right Dan setel ke 0,5 Oke setelah itu Kalian pindah ke out animation Disini kalian pilih exit slide left Dan setel juga ke 0,5 Dan hasilnya kira-kira seperti ini Oke setelah itu Kalian bisa export video kalian yang pertama Langkah selanjutnya Kalian pilih layar yang di sebelah kiri Nah disini kalian pindahkan ke bagian belakang Kemudian untuk yang layar sebelah kanan Kalian pindahkan ke bagian atas Selanjutnya kalian ke logo dan ubah animasinya Untuk animasi masuknya Kalian ubah ke enter slide left Dan untuk animasi keluarnya Kalian pilih exit slide right Oke dan hasilnya seperti ini Setelah itu silahkan kalian export kembali videonya Oke langkah selanjutnya Kalian bisa membuat project baru Atau hapus saja semua layar yang ada di project yang sekarang Lalu kalian termasukkan video yang terakhir kalian export tadi Jadi dua-duanya kalian masukkan sebagai layar Nah disini untuk video yang terakhir Kalian ubah blendingnya menjadi screen Dan hasilnya seperti ini Oke setelah itu kalian bisa tambahkan efek bevel Kemudian silahkan kalian ubah setting Sesuai dengan yang kalian butuhkan Nah kalian kembali export videonya Setelah itu kalian buka Setelah itu kalian buka layar baru Atau silahkan hapus seluruh layar yang ada di project yang ada sekarang Nah setelah itu kalian masukkan video yang terakhir kalian export tadi Nah disini jangan lupa kalian buat pull terhadap layar Selanjutnya kalian tambahkan efek partikelnya Kalian bisa download melalui deskripsi di bawah Selanjutnya kalian ubah blendingnya menjadi screen Seperti ini Dan kalian rotasi 90 derajat ke arah kiri Nah setelah itu kalian duplikat dan tempatkan di bagian kanan Atau di akhir video Seperti ini Lalu kalian putar kembali Sudah lebih 180 derajat Dan hasilnya kira-kira seperti ini Oke langkah selanjutnya Kalian tambahkan overlay Disini kalian pilih sublime spark Kemudian ubah blendingnya menjadi screen Setelah itu kalian pilih bagian yang akan kalian gunakan Misalnya seperti ini Lalu pindahkan ke bagian depan Disini kalian setikan saja posisinya Oke langkah selanjutnya kalian duplikat Dan tempatkan di bagian akhir video Kemudian pindahkan seluruh efek slice ke bagian depan Dan hasilnya seperti ini Dan hasilnya seperti ini guys Nah untuk audio nya Disini kalian bisa pilih sword drown Yang ini lalu kalian tambahkan di bagian awal video Dan selanjutnya di bagian akhir Dislice terakhirnya Oke kira-kira seperti ini Dan hasil akhirnya seperti ini Oke setelah itu kalian tinggal explore video kalian Dan demikian tutorial kali ini Semoga bermanfaat dan terima kasih Terima kasih telah menonton